Halo guys, selamat datang lagi di channel saya Christian Ujian Di video kali ini saya akan memberikan serangan yang sangat unik-unik bagi kalian untuk pelajari Nah, dimana salah satunya adalah serangan yang ada yang request di komen live streaming saya minggu lalu Hari Jumat kemarin, malam itu ada yang minta benteng terbang ya Jadi disini benteng terbang ini kan kayak golem versi udara tapi agak lemah gitu Tidak OP, ibaratnya gak masuk meta juga di CH10 alias CH10 tapi disini saya menemukan kegunaan yang sangat penting Nah, kita langsung masuk aja ke video yang pertama Disini saya mengalahkan klien yang nomor 18 ini, XPSirker ini Dimana dia merupakan klien dengan peningkatan 2200 jadi tidak terlalu max memang Tapi dia mempunyai taman cerangkong yang cukup max Disini serangan pertama saya menggunakan Flying Fortest dan waktunya ngepass sekali 3 menit ya Disini kelemahan base ini adalah, saya kasih tau dulu Disini base nya serba reflektor Jadi di bagian depannya ini Saya kasih tau dulu, disini tidak ada yang ngehit semua tes lain ini kan aman ini si Flying Fortest dari jauh, jadi dia bisa aman tapi problemnya adalah kalau kalian memakai spam misalnya kalian spam miner atau spam apa di attack pertama ya misalnya-misalnya aja nih kalian spam langsung kesini ya atau yang inilah, terserah nah kemungkinan kecil pasukan kalian, minernya itu bisa mendapatkan area ini di attack pertama jadi di attack kedua kalian mesti mendapatkan segini banyak ini agak terlalu sulit jujur, untuk miner ya jadi disini aku menggunakan flying fortress, karena kenapa flying fortress darahnya tebal dan dia, ini aku memakai jam spell lihat posisinya, disini saya punya akses ke beberapa titik jadi aku bisa dapetin ini dan juga bisa dapetin sampai ini, kayak gitu nah disini aku pakai beberapa varian buat bersih-bersih, setelah gitu aku pakai ke flying fortress, ini kan darahnya tebal sekali kayak golem, sebenarnya bisa aja kalian pakai golem, cuma masalahannya adalah, golem kalian hanya bisa mendapatkan satu area ini gak bisa kesini, karena ini ada batu ya ini ada batu yang tidak bisa dilompati jadi flying fortress lah solusinya dan disini aku menggunakan satu pendopor kuatnya tengin lalu satu kuburan disini nah disini PK ku tugasnya ngambil saraminian dia bakal lompat lagi ke dalam situ nah disini aku harus potong juga aku harus potong defense ini biar PK mau masuk ke dalam sini dan pendopor tadi menjebol dapetin artileri dengan kondisi PK nya kena ragi terus dan skeleton barel ini bisa mengenamengi dari multi meriam ini walaupun dia kena mortar pasti mati ya nah cuma karena aku tahu base ini sudah pasaran dan tidak ada bom di sekitar area ini jadi bomnya itu tidak disini ini aman banget dan disini kalian bisa lihat PK aku berguna banget sampai area akhir walaupun dia pasti mati tapi minimal kita mendapatkan mortar di bagian itu dan PK nya bisa mendapatkan dekat-dekat tone hole dan disini flying fortress ku sudah mati tapi masih ada pendopor dari barbariannya dan satu pelemah tombak tersisa kita pakai barbarian tersisa itu jadi kurang lebih di attack pertama kita sudah mengumpulkan sebagian base nya dan satu pentir karena tidak tahu gunanya buat apa ya aku pakai aja jadi kalian lihat nih posisi seranganku ya attack satu aku sudah lihat attack kedua tinggal pakai buat ke area ini disini sudah clear semua jadi aman banget 5.975 koin dan 62 persen kita lanjut ke serangan kedua karena base nya sudah gampang aku merasa pakai golem aja kenapa tidak gitu ya karena disini seperti yang kalian tahu saya itu gemar mencoba bonus 750 jadi disini aku pakai golem kenapa aku pilih golem padahal bisa pakai miner kenyataannya adalah ini masih ada defense yang sangat besar di area ini banyak defense darat dan kelemahan taman janggung itu defense nya itu banyak yang splash jadi kurang cocok buat miner menurutku dan solusinya aku pakai jump spell disini kalian bisa lihat posisi jump spell aku sangat bagus sekali ya tapi aku lihatin dulu golemnya disini posisi jump spell itu kita arahkan biar dia bisa menjangkau area ini yang kesana siapa sudah pasti PK kenapa aku pilih PK jawabannya simple ini defense splash semua jadi PK lah kemampuan yang terbaik karena ini naga ada mercon yang nggak bisa dijangkau jadi nggak mungkin pakai naga dan disini aku nunggu golemku sampai agak sedikit masuk ke janggannya nah kalian bisa lihat nih lompatan PK nya sangatlah cantik sekali ke mortar dan setelah ke mortar dia juga langsung lurus menuju area air bom itu dan disini golem karena nyampe kayaknya agak barengan jadi damage nya dibagi juga ke golem dan PK soalnya kalau kita PK duluan kemungkinan PK kita bisa mati melawan defense splash itu walaupun dia jumlahnya sedikit ya damage nya tapi karena dia ada banyak jadi ada kemungkinan PK kalian bisa mati walaupun ya mungkin nggak juga sih dan ya kalau lebih seperti itu aja golem dan PK bisa menyelesaikan segala base ini dengan mudah bonusnya udah pasti 750 karena hanya 1 PK dan 1 golem yang saya korbanin dan tidak ada yang mati 5.505 dan 750 coin bonus kalau kalian pernah menemukan base seperti ini ini bisa banget triknya kalian tiru ya ini base yang aku temui memang tidak max tapi nyaris max jadi bisa banget ini kalian contoh sama persis kurang lebih kayak saya kita lanjut ke serangan kedua yang unik-unik lagi nah untuk serangan unik yang kedua disini saya memilih klien yang di nomor 11 ini kalian pasti sadar ini klien siap buat Chong Li Squad ini karena seperti yang kalian tahu Chong Li Squad ini klien race yang race trophy yang sangat terkenal ya di Indonesia jadi udah pasti ini klien cabang atau klien asli kalian bisa cek sendiri ini liga juara 1 kapitalnya 4.040 dan peningkatan 2.373 dan liga CWLnya juara 2 jadi udah pasti ini klien asli lah ya kemungkinan ya nah kita lupakan itu dulu kliennya seberapa terkenal kita akan membahas kenapa saya 20 serangan jawabannya karena lebam nyir saya melakukan kesalahan bodoh tuh bisa kalian lihat gagal 1 serangan disitu sisanya tambah koplin 2 kali serang taman serang 2 kali tambah ngolom 2 kali tebing nugget hampir 1 kali serang tapi saya ini 2 kali bengkel tukang 2 kali laguna baton 2 kali itu bukan saya sih KMWP saya 2 kali dan puncak ibu kota entah kenapa di MMMWP untung masih 3 kali serang ya begitulah ya kira-kira nah disini yang jadi poin yang saya bakal review itu adalah KMWP karena distrik yang max itu ada disini dan kali ini base nya selebar ini udah pasti kalau kalian yang nyerang bakal pake miner gak bakal mungkin tembus karena ini defense nya full max ya seperti yang kalian tau misalnya kalian pake miner nih aku anggap aja aku cukup yakin miner kalian bakal mati di area ini jadi kemungkinan miner kalian tuh hanya mendapatkan sampai sini aja nih nah problemnya miner itu adalah miner itu tidak punya spell yang bisa dihemat untuk 2 kali serang jadi misalnya pake kuburan nih bisa buat attack pertama dan attack kedua disini aku pake golem kenapa? karena base nya sangat lebar dan hork rider buat nge-support tembok-tembok di luar ini defense ini kan teralihkan dengan golem semua jadi ini kita free tank nya gitu ibaratnya golem ini tank yang bakal jalan terus mulus gitu ya disini aku mau beku jain candle nya sebenarnya tapi gak kena ya namanya kesalahan tapi ya yang penting artileri dan multi meriam ini adalah yang biasa kalian utamakan dan area yang cukup rapat jadi ini kan ada post giant karena golemku kurang lebih bakalan dari sini lewatnya sorry kita kan kita bakal kurang lebih golem disini jadi post giant ini bakal maju kemungkinan gitu dan disini aku ngambil defense yang ada di area samping tujuannya apa karena aku menaruh spell gesit di posisi seperti ini jadi golemku kalau misalnya aku mau kesini aku pasti bersihin semua defense di area ini sedangkan ini kan bangunan semua nih kalau ada defense ini ini bakal sangat menyulitkan saya buat ngebersihin pasukannya jadi agak boros gitu ya jadi tujuanku di attack pertama hanya menyetel bagian area awalnya aja dan kalau kalian pakai spell gesit udah pasti kalian attack kedua harus pakai spell gesitnya juga karena kalau enggak dengan defense sebanyak ini sisanya 6700 coin gak mungkin kalian bisa pakai miner 4580 coin dan 49% dan seperti yang kalian tahu di attack pertama itu kalian harus nanya spell gesit juga jangan salah-salah banget gitu minimal kalian harus pakai nah saya ini pakai buat bersihin-bersihin rumah dan disini keuntungan kalau kalian main spell gesit dan golem kalian punya 2 spell beku di attack kedua jadi semua area defense-defense ini kena beku tapi kalian juga bisa nilai-nilai sedikit ya ini harusnya saya juga bisa kena sih siapa namanya pelembar tombak tapi aku naruh bekunya agak ngasal ya dan seperti yang aku bilang golemnya kita bakal lewatkan biar ke area ini dan disini aku bersihin-bersihin rumah tujuannya ya buat membersihkan lebih cepat waktu gitu dan disini karena semua defense-nya kurang lebih sudah terbekukan jadi kita bisa aman dan disini aku pakai skeleton barel walaupun ada mortar ini tapi aku cukup yakin nah disini aku pakai satu barbarian ya buat namengin si mortar ini tapi agak telah sticky timingnya untung-untungnya disini gak debum dan jen cannon ini tidak sempat ngehit skeletonnya pintar sekali dia mau balik ke area ini nah itu yang aku pingin dia pingin dapetin area ini dan disini aku nge-support hog-nya tidak terlalu banyak karena emang hog-nya terbatas ya tapi yang penting dia dapat value-nya cannon itu udah didapatkan dan musuh terbesarnya adalah multi-meream yang ada di belakang sana golem ini darahnya masih cukup banyak tapi pertanyaannya walaupun defense-defense dibekukan kalian tetap tidak bisa menghindari golem ini kena damage jadi disini kita pakai golem eh hog-nya buat nge-stop multi-meream berserta dia nyelep ke area artileri ini karena artileri ini cukup dalam dan golemku ini dia muter-muter aja di area ini kemungkinan ya jadi golemnya itu masih muter-muter di area tengah ini harus ada yang ngambilin dan kalian bisa lihat hog-rider ku ini persis di luar jangkauan bom toh dan gun-gunnya ini ngeluk ke golem makanya ini menurutku golem ini strategi yang sangat menguntungan kalau kalian menemukan defense lawan max dan base-nya juga cukup menguntungkan ya distriknya misalnya kemaraan bapak ini cukup cocok untuk golem ada distrik yang seperti laguna balon ada inferno-nya kan tiga biji jadi kalian gak mungkin kalau pakai si golem karena udah pasti boros sekali spell petirnya kecuali kalian punya plan buat ngambil inferno-nya itu nah seperti yang aku udah bilang disini aku udah tinggal nunggu hog-nya bekerja sama karena semua defense tadi termasuk multimillion yang terakhir di pojok itu udah dihancurkan golem darahnya masih kurang lebih 1.4 mungkin mungkin 1.4 itu 10.000 cukup untuk membersihkan segala-segalanya golem ini masih sangat kuat sekali dan selesai sudah semua defense defense disini dan satu keuntungan lagi kenapa aku pakai golem kalian lihat bonus coinnya ketika golem itu tidak mati 160 kapasitas dikali 3 jadilah 480 coin ini sangat menguntungkan dibanding dibanding kalau kalian main miner sisa minernya tinggal 1 sisa 75 coin bonusnya itu sangat lebih rugi lah bukan sangat rugi tapi kalau kalian mau simple ya silahkan aja ini strategi dari aku golem dan flying fortress tadi kita lanjut ke satu serangan terakhir yang sebagai bonus buat kalian nah bonus yang terakhir aku masih memakai kelencong nih squad ini karena kenapa disini ada replay yang aku menurut aku mungkin bisa menyadarkan sedikit kalian kenapa tebing naga sekarang itu susah dengan miner di update ya disini base nya itu masih agak mirip default jadi disini trik 1 z aku itu masih agak sama dan minusnya dia ada perubahan di area ini ya jadi kita langsung spam aja miner di area ini dan kita tarik dulu naganya ke area rumah ini dan ketika naga ini udah ngkil beberapa orang itu kita tarik lagi dia naganya biar kita menjauh dari miner yang utama ini dan disini kita tarik terus naganya ya gak terus-terusan amat sih kita taruh healing disini menurutku yang aku salah aku memakai disini pertama ada apa sih namanya ini inferno harusnya dia bukan disitu posisinya tapi ada disini dan rumah ini rumah ini tidak disini tapi ada di posisi ini harusnya sih begitu kalau base defaultnya dan dua inferno yang level 5 ini sangat pengaruh posisinya kenapa berubah dan disini naganya udah balik lagi yang tadi aku tarik-tarik jadi kita disini jebolin tembok biar ada pendobrak yang ngesplit sedikit-sedikit kita berharap dengan skelet barbarian yang ini ngesplit ini sangatlah berguna tapi juga berharap juga dia gak mati karena satu ngesplit-ngesplitan barbarian itu itu bisa berguna sekali buat kalian jadi membingungkan naganya lah dan disini aku jujur aku tadi mau nge-freeze inferno nya tapi malah gak kena kalian bisa lihat inferno ini malah gak kena beku ini bom tawar juga gak kena beku dan disini aku karena miner itu ngesplitnya random sekali jadi ini trik gak bisa dipakai selalu ya karena hoki-hokian kalian juga karena yang aku bilang miner itu sangat ngesplit ini ada satu disini entah kenapa dia bakal mati dan disini masih ada 5 miner kurang lebih ya tapi aku udah tinggal 2 barbarian aku bingung mau pakai atau gak dan jadinya malah miner ku kena panggang oleh naga-naga ini ini sangat perugikan banget karena tuh mati semua naganya dan aku tinggal punya 2 pengalihan yang ya minernya memang naganya menjauh tapi masalahnya masih ada pos naga dan pos naga ini itu sangat penyulitkan jadi kita berharap miner itu kalau mau one shot tebing naga harus sedikit ngesplit di bagian ini ketika dia dari sini dia itu ada yang kesini ada yang ke atas tapi ada juga yang ke bawah sini dan ada juga yang ke tengah ini jadi minernya itu membingungkan naganya dan barbarian itu membingungkan juga ya karena kalau lihat ini miner ku masih ada 2-3 biji tapi aku sudah tidak punya 1 barbarian lagi buat ngalihin si naga ini padahal kalau aku punya aku bisa ngalihin disini biar naganya ini ketarik kesini sedikit jadi minimal miner ku bisa mendapatkan area ini nempel minimal kalau dia nempel meledak mati kena ini one shot tebing naga sayang banget ya disampat bangunan tapi tidak one shot apa boleh buat segitu saja tebing naga one shot versi aku jadi ini masih belum berhasil sukses sukses jadi tidak belum ada video tebing naga karena ini tebing naga one shotnya itu tidak ada jadi tebing naga 2 shot mungkin gampang bagi kalian kalau aku posting juga nanti kalian pasti pada komen tebing naga gampang pakai miner ya begitulah tapi karena miner udah di nerf ya inilah hasilnya segitu saja video saya kali ini jangan lupa setiap malam jumat saya selalu live streaming attack capital jadi semua attack-attack ini bukan milik member tapi ya attack saya sendiri tapi ada yang live ada yang enggak gitu sampai jumpa ke video selanjutnya see you jumat jam 9 malam waktu Indonesia Barat kita live streaming capital lagi semoga bisa seramai hari kemarin 56 orang yang menonton bye bye